Untuk yang mau sewa itu orangnya banyak, nah itu APB, lebih terjangkau harganya, mau perjalanan jauh, mobil sehat, aman. Buat teman-teman kalau yang pengen nyari cuan tapi punya mobil nganggur apalagi APB, wah itu cocok buat narik barang. Alasannya? Karena dia luas dan itu masuknya kategori van, kalau kategori van itu argonya lumayan tinggi, bogoran aja bisa di atas 200 ribu. Jangan lupa, Tonton Tos, Cubek di Denkos, Cune Cune Channel, Cune Channel, Channel. Oke balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkos Channel. Teman-teman di ngobrol otomotif kali ini, gue mau ngomongin APB Arena. Wah gokil nih, mobil ini banyak di request teman-teman dari Denkos Friends. Ya kan om-om semua? Kemarin di DM gue juga ada, komentar di Youtube ada juga. Bang, ini dong, bahas APB Arena dong. Di DM gue juga ada, Bang Denkos, APB Arena dong, gimana? Bahas dong. Nah kali ini gue spesial yang selanjutnya, yaitu di sebelah gue udah ada Bah Rony. Dan yang viral kemarin di TikTok gue adalah Om Adi. Apa kabar? Jadi teman-teman, sebelum gue lanjut video ini, lo harus kunjungi TikTok gue Denkos Channel. Nah itu gue juga banyak posting video-video short dari hasil rekaman beberapa 30 menit satu jamnya di Youtube. Gue bikin video short di TikTok dan di Instagram gue Denkos Channel. Jadi kunjungin aja ke Instagram dan TikTok gue Denkos Channel. Oke. Oke, Om Adi dan Bah Rony. Oh iya, sebelumnya juga gue bikin sama Bah Rony video ngebahas tentang Ford Ranger ya. Ford Ranger. Nah ini thumbnail-nya gue tampilin, lo harus nonton juga. Nah, ini kali ini gue, Om Adi, gue mau bahas ngomongin APB Arena. Oke, DM. Nah, jadi langsung deh komentarnya dari Om Adi, Bah Rony, kita langsung TikTokan ngobrol aja dah. Oke, siap, siap. Om Adi dulu dah. Jadi dari awal gue punya APB Arena tahun 2011. Itu APB Arena ada 4 sebenernya. Tapi yang ditahuin adalah tipe GL, tipe GX, sama tipe SGX. Gitu aja, kebetulan yang gue punya adalah tipe GX 1500, ya 1495 sih CC-nya. Hahaha, 1400 deh. Iya, 1400 masih, masih gitu. Terus isi di dalam. Nah, itu tahun berapa ya? Tahun 2011. Oke. Gue, gue punyanya ya, waktu itu ya. 2011, CC 1500, kapasiti 8 orang, 332, terus ketinggian dari mobil itu lumayan agak tinggi. Dia untuk nanggulangi, misalnya lewat banjir, itu ada 110 cm, kalau genangan air, itu masih bisa kita libas. Tinggi, 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 tinggi. Oke, iya, iya, iya. Nah, itu pengalaman pakai mobil itu kemarin berapa tahun, Om? Pengalaman, masih sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Dipunyain, dipakai dari tahun berapa? Punya ya? 2011, 2011 aktifnya itu kita 2007, pada saat, eh, 2017, sorry, sorry. 2017, kita udah mulai pakai buat travel, pakai buat, ya, cari duit lah, cari cuan lah intinya. Mobilnya tahun berapa ya? 2011. 2011 juga? Oh, di tahun itu punyanya baru. Iya. Oh, gitu. Oke. Komentarnya gimana ya, Bah Roni, tentang HPV itu? Mobil bandar lebih rewel tuh mobil. Kalau HPV itu sebenarnya kalau untuk, apa, kapasitas penumpang dia banyak ya. Lebih banyak ya, Bah, ya. Lebih nyaman. Lebih nyaman, betul deh. Lebih nyamanin. Karena dia tinggi kan. Tinggi. Kabinnya tuh dalem. Kalau ini kan mobil kayak kita nih, kecil banget ya, ininya, apa, deh. Kalau HPV, wah, orang masih bisa. Ya, itu dia persaingannya dengan Grand Neck hampir sama dia itu. Grand Neck, dekatan, dekatan, Pak. Evalia, termasuk APP itu, itu mungkin persaingan mereka bertiga ya. Betul, 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 Bah. Nah, kalau saya juga ada punya temen tuh, yang biasa bawa-bawa orang luar lah, orang-orang Arab lah. Dia demennya pakai APP. Karena dia luas, kakinya kan panjang-panjang orang Arab kan. Iya, betul. Nah, kalau pakai mobil gini malah gak mau ditawarin pakai apaan salah, atau pakai sigra apa lagi. Gak mau dia. Maunya APP. Jadi nyari kenyamanan intinya. Balik konten yang kemarin kan kenyamanan tuh. Nah, itu orang dari Saudi, ya, itu nyarinya yang gede-gede kayak gitu. Yang murah, APP tuh. Cuannya gede. CC-nya berapa ya? Tapi, kalau ngomongin CC nih, 1400 si APP itu seboros apa itu, Om? Kalau APP memang lebih boros dibandingkan, dibandingkan ini ya, mobil-mobil kayak Avanza, Xenia, emang lebih boros sedikit gitu. Tapi untuk kenyamanan, ya itu udah, nikmat banget, Den. Cari cuannya enak kita di situ. Iya, iya. Gue pakai EPV sempet ngerental-ngerental, memiliki belum. Itu yang gue enak tuh, kayaknya gue kalau nyetir itu berjam-jam kagak pegel ya. Iya, betul. Dia modelnya duduk begini. Dia nyaman gini ya, kakinya, kaki ke bawah. Duduk kayak di band gue gini aja ya? Kayak di kursi. Iya, kayak di kursi. Bener, bener. Dan itu kayaknya gue gak ngerasa capek, enak aja gitu. Kayaknya, asik gitu. Tapi kalau dari sisi safety gue agak ngeri tuh. Itu safety gak sih? Maksudnya ya, kita siapa yang mau accident kan. Maksudnya kalau nabrak gue gak tau. Komentar gimana itu? Kalau untuk dari sisi ininya. Dia karena ketinggiannya itu 110 gitu ya. Untuk accident yang terjadi, itu gak kayak seperti mobil LGGC kayak kita-kita ini. Kepalanya. Dia itu melindungi dari atas, dari tengah-tengah ini sampai ke atas. Itu lebih safety gitu. Nah ya, setback memang yang utama gitu kan. Yang paling utama itu. Iya, iya. Oke. Oke. Om Adi. Nah, gimana? Untuk APB nih. Ah, gimana? Untuk kekuatan ya. Iya. Motor bisa masuk ke dalam. Eh, bisa masuk di dalam APB. Kita ngomongin ini nih. Kita ngangkut bareng. Tadam, ngomong-ngom. Ngangkut bareng. Apa, bangku-bangku kita copotin. Masuk motor, dua motor. Dua motor pernah masuk. Serius. Jadi fungsional banget tuh mobil ya. Fungsional banget. Bawa ngangkut orang Ayo, barang Ayo. Bahkan barangnya motor. Iya. Iya. Cocok lah APB. Gitu ya. Api barang ya. Nah, terus. Nah, ini tips juga nih buat teman-teman. Lu yang punya duit, mau beli mobil buat usaha, bisa travel, ngangkut-ngangkut barang. Kayaknya APB ini salah satu mobil yang bisa jadi pilihan ya. Betul. Kalau boleh tahu harganya sekarang, tahun ini. Pasarannya. Kalau mobil gue ya, yang tahun 2011 ini ya. Sama sih ya. Harga 110 sampai... Sampai tinggi ya? 80 ya. 80 sampai 110. Tergantung kondisi. Gue pikir 70-an gitu. Kalau 70. Tahunnya tahun tua-an lagi kali. Tahunnya lebih tua lagi. Dia awal tahun berapa sih dulu? Lupa gue. Tahun 2000 juga ada. 2000? Udah ada 2000? 2000... 2000 berapa ya kali ya? 2005-an, 2006-an gitu lah. Udah ada. Dia kan masuknya sama aja kijang kapsul. Itu barengan sama dia. Iya, iya, iya. Jadi masuknya di tahun itu juga deh. Tahun itu ya. Tapi gue nggak tahu udah tahunnya, tahunnya berapa. Tapi 2011 sih udah cakep kayaknya tuh ya, IPV-nya tuh. Lumayan. Lumayan dah ya. Nah, untuk keluarga kita kemana-mana aman. Iya, iya. Apalagi trek-trek gunung. Ya. Kita naik-naik. Itu kuat, Den. Karena dia kan dorong, roda belakang. Roda belakang. Masih garyan dia. Kasih belakang. Gitu. Belum roda depan tarikannya. Iya, tarikannya. Kabin yang apa namanya? Row yang paling belakang, seat-nya face to face? Ngadep-ngadep apa ke depan? Ada yang face to face. Tergantung tipe. Oh, tipe ya. Yang 2011 ngadep-depan? Tapi kebanyakan hanya satu round ini aja. Jadi buat tiga orang gitu. Oh, gitu ya. Kebanyakan ya. Kebanyakan ya. Oke. Nah, itu teman-teman obrolan tentang IPV Arena. Jadi, kalau lo ada yang tahu tentang mobil itu mungkin silahkan komen deh. Atau lo ada pertanyaan seperti apa, nanti kita bisa baca, kita bisa kontenin ke depan mungkin seperti apa nih. Terus, kalau dari kebandelan itu mobil, sebandel apa itu mobil lo? Kalau IPV sebenarnya dibanding dengan... Rewel nggak? Nggak terlalu ya kayaknya ya Om ya? Nggak terlalu. Dia itu spare part juga banyak, udah kayak kacang goreng lah spare part juga. Ini kenapa Abah Roni yang ngomong, ini kita duet terus nih kalau IPV ya. Kita cerita perjalanan dari Bogor, Madura, balik lagi ke Bogor pakai IPV. IPV. Dari Bogor, Madura, balik lagi ke Bogor? Iya, pakai IPV ngangkut orang-orang Madura. Oh, gitu ya? Iya, itu bandel. Sampai matanya sepet ya diganjol kayak korek IPV ya. Oke, oke. Jadi mobil itu udah, maksudnya berdasarkan pengalaman banget, itu kuat banget tuh ya. Bandel banget tuh mobilnya. Bandel banget ya. Kalau kaki-kakinya gimana tuh? Kalau... Rewel nggak? Nyaman, nyaman. Kaki nyaman-nyaman. Dia peletnya kan pelet 17. Iya. Pelet 17, bahannya yang agak keras sedikit ya. Kita pakai yang lebih tebal dibandingkan mobil-mobil yang lain. Gitu. Ada merknya. Oke. Iya, iya. IPV Arena. Nah, terakhir dia keluar tahun berapa ya, Kak? Wah, nggak tahu kalau keluar terakhir tuh. Dia masih ngeluarin lagi nggak sih? IPV Arena? Kalau yang terbaru MPP-nya. Oh. Gitu. Tapi gue nggak tahu nih apa tipenya gitu. Iya, iya, iya. Ada ya. Kan dia mobil van. Betul. Kategorinya. Betul. Grand Max. Terus Evalia. Evalia. Gitu kan. Warah Nissan ya. Iya. Tapi bukan mobil MPP ya. Ah, ah, ah. Itu. Dia kategori van. Gitu. Gitu. Oke, dan itu mobil kategori van ini bisa dipikai nge-grip nggak? Kalau untuk nge-grip sebenarnya nggak bisa. Nggak di-recommand sama. Kenapa emang? Nah, nggak ngerti. Mungkin. Karena dia kelasnya ya. Kelasnya kan ada sedan, MPP, terus ada van. Nah, ini kategori van ini untuk di-grip atau online itu nggak bisa. Tapi kalau untuk ngangkut barang, seperti alamok, delivery, terus yang lainnya untuk ngangkut barang itu bisa. Masih bisa. Oke. Karena itu banyak peminat ya, Den. Banyak peminatnya ya? Itu yang motor itu. Argonya juga lumayan. Argonya lumayan untuk kategori van. Kalau pakai kategori van itu lumayan. Oke. Per kilo-nya lumayan lah harganya. Nah, itu teman-teman ngobrolin tentang mobil EPV Arena yang sangat recommended banget untuk dimiliki. Apalagi lu tujuannya mau memiliki mobil untuk usaha ya. Maksudnya dalam hal ini ngangkut-ngangkut barang atau mungkin lu buat ngangkut orang gitu kan. Mungkin ojek online yang offline kali ya. Ojek offline kali ya. Ojek offline sebutnya. Offline ya. Kalau online lu nanti, ya gak boleh ada regulasinya tadi, gak boleh ya. Paling bisa pun seperti yang Lalamuk dan lain-lain ya. Oke. Iya, iya. Sementara ini kalau gojek atau Grab Car belum bisa dia ya. Belum bisa. Belum bisa ya. Oke. Terakhir deh. Karena ini sudah mulai hitam nih langit. Gelap-gelap ya. Dan udah rintik-rintik hujan kan. Closing statement deh. Tentang mobil EPV. Apa yang mau disampaikan atau apapun. Dari Om Adir dulu deh. Oke. Untuk APV itu ada klubnya. Yaitu Indonesia APV Club. Kebanyakan di daerah puncak Bogor. Itu banyak tuh yang menggunakan itu. Karena dipakai khususnya untuk orang-orang mancanegara dari Saudi. Jadi untuk yang mau sewa itu orangnya banyak. Nah itu APV. Lebih terjangkau harganya. Gitu. Mau perjalanan jauh, mobil sehat, aman. Oke. 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 Abah gimana ya, Abah? Terakhir, Abah. Buat teman-teman kalau yang pengen nyari cuan. Tapi punya mobil nganggur. Apalagi APV. Wah itu cocok. Buat narik barang. Alasannya? Karena dia luas. Dan itu masuknya kategori fan. Kalau kategori fan. Itu argonya lumayan tinggi. Bogoran aja bisa di atas 200 ribu. Bogor ke bogor aja itu. IPV ya. Kalau untuk kategori fan. Ya itu persenganya Grand Mag, Luxio, sama Evalia. Nah kalau ada AVP. Rekamandat lah. N Mag masuk 2 biji. Aman. Nah itu closing statement dari Om Adi dan Abah Roni teman-teman. Mungkin nanti ini seru banget. Mudah-mudahan gue ada waktu lagi bisa ngobrol sama Om Adi dan Bah Roni. Di waktu yang mungkin kondisi cerah ya. Ini udah kemalem kan. Pencahayaannya kurang. Kalau ada yang mau ngirim-ngirim lampu. Boleh juga nih. Kalau dari merek lampu ya kan. Gue supportnya di NQS Channel. Gue kirimin lampu. Boleh dah. Di endorse. Masuk silahkan Pak Eko. Oke deh mungkin itu aja. Ada lagi Om Adi. Cukup. Bah Roni. Cukup ya. Oke siap. Teman-teman. Sekali lagi thank you yang udah nonton video ini. Lo silahkan komen tentang mobil EPV Arena. Gue makasih banget buat lo yang udah nonton video ini. Jangan lupa follow Instagram gue NQS Channel. Subscribe Youtube Channel gue. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Sampai itu lagi deh. Nah. Satu lagi. Ada lagi terakhir. Nah siap. Untuk Indonesia APV Club. Subscribe semua. Tonton ya. Indonesia APV Club ya. Nah APV. Udah. Dari Cain sampai ke Bogor itu. Pertama Om Alan. Pertama Om Alan. Om Alan. Halo Om Alan. Om Alan itu apa? Ketuanya apa gimana? Dia megang daerah Ciawi. Oh megang daerah Ciawi. Halo Om Alan. Dia kerucu memet juga. Oke deh silahkan. Oke. Oke teman-teman. Sekali lagi thank you yang udah nonton video ini. Sampai ketemu di next content video selanjutnya. Peace. 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 Peace.